Welcome back to PKHD bersama Raffi Talita Halo teman-teman gimana kabarnya udah lama banget nih Raffi gak mabar sama kalian dan kali ini Raffi udah gabung nih sama teman-teman jadi seolah-olah Raffi masuk ke dunia PKHD bawa rombongan nih teman-teman dan kita akan main cladering bareng-bareng biar seru teman-teman kalau mari-mari kan terbang sendirian ya kali ini ngacak banyak teman nih kita coba lihat ya kalian pasti udah pada pro ya mungkin jauh lebih hebat daripada Raffi teman-teman yuk kita langsung aja mulai bareng-bareng kita rame-rame terbang dari atas yuk kita naik aja ke menara ya teman-teman ya yuk ada lagi gak yang belum gabung nih ayo-ayo-ayo kita naik aja ya teman-teman ya kalau Raffi baca satu-satu kayaknya susah nih nama-namanya ya teman-namanya saking ramainya Wow bagi yang belum sempat bergabung mabar sama Raffi Raffi doakan semoga di kesempatan berikutnya bisa gabung sama Raffi ya oke sekarang Raffi udah naik nih teman-teman sambil nungguin teman-teman yang masih ada di bawah yuk kita disini dulu teman-teman biar Raffi kelihatan hahaha banyak banget nih kalau dihitung ada berapa ya teman-teman ya ada Krono ada Syafa ada siapa lagi ada Dila ada WKWK hahaha namanya aneh ya teman-teman ya ada Niva juga yang lagi selfie ya oke kita mulai aja teman-teman yuk kita coba terbang dengan cara seperti kemarin tanpa mendarat atau tanpa mampir ya teman-teman bisa gak wah bisa tenaganya habis teman-teman terpaksanya kita jatuh ya kita mulai lagi teman-teman hahaha yang lain mana nih padahal gak jatuh ya keren hebat-hebat kalian teman-teman wow Raffi jatuh sendiri ya namanya hahaha hahaha baiklah sekarang Raffi mau coba lagi ada Nafisa juga tuh yang tadi lagi siap-siap muterbang tapi kayaknya masih takut takut jatuh mungkin ya ya mendarat disini teman-teman mungkin ini gak akan seperti kemarin ya wow ayo semoga nyampe kali ini jangan jatuh jangan jatuh jangan jatuh ya dikit lagi dikit lagi oke nyampe juga teman-teman akhirnya ya yang penting sampai lah hahaha walaupun mungkin dekor kanan jauh lebih bagus ya teman-teman ya hahaha wow akhirnya kumpul lagi nih disini ya sama teman-teman ya ada mochi juga hahaha oke teman-teman dan kali ini Raffi udah pindah server nih biar bisa kasih kesempatan yang belum bisa gabung sama Raffi ya dan Raffi mau praktekin tips dari kali kalian kemarin di kolom komentar banyak banget yang kasih tips untuk membuka stiker parkour ya yang seluncur itu ya teman-teman ya yang pakai sepatu kayak sepatu roda itu yang cepet itu katanya biar cepet harus pakai power up drink katanya ya paling enak itu pakai power up ring oke jadi kali ini Raffi mau praktekin ya teman-teman ya yuk kita coba bareng-bareng semoga aja nanti stikernya bisa langsung kebuka ya teman-teman ya Oh ya sambil Raffi ingetin bagi kalian yang lagi nonton video ini ayo dukung channelnya Raffi biar cepet perembang dengan like video videonya Raffi subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Raffi oke Raffi puterin dulu ya kalian semua teman-teman biar kalian pada lihat Raffi mungkin banyak yang belum pada lihat ya soalnya tadi baru aja kita pilih server teman-teman yuk kita kumpul dan kita berangkat bareng-bareng untuk berangkat ke arena parkour yuk oke baik sekarang kita tunggu semuanya kumpul ya teman-teman ya biar banyak dan biar rame kayak tadi oke kita lompati dulu udah banyak belum biar kelihatan ya teman-teman ya oke kalau udah kumpul sekarang kita minum dulu power up ringnya biar kita mulai ya teman-teman ya kita ajak semuanya buat lari bareng-bareng ya mana nih udah kelihatan semua belum ya oke ada yang udah mulai itu teman-teman yuk kita mulai aja minum power up ring kemudian lari wow ternyata beneran teman-teman ternyata rintangan-rintangan ini sekarang bisa kita lompati dengan power up ring teman-teman ya semoga aja ini bisa meningkatkan waktu tubuh kita ya teman-teman ya ayo kita lurus aja nggak usah banyak pelok-pelok semuanya kita lompati ya lurus lagi mana ini nggak ada yang jatuh kayaknya udah pada pro teman-teman ya pada jago lompatnya juga tinggi-tinggi kayaknya udah sama-sama beli power up ring juga tadi ya udah pada minum bareng-bareng tadi ya oke lompat lagi ah kecil ini nggak usah belak-belok ya kita lompati aja ya teman-teman ya Wow udah mau finish aja nih teman-teman ya finish akhirnya teman-teman kita coba stikernya kebuka nggak ya coba kita lihat wow ya bener-bener berhasil teman-teman stikernya terbuka berarti ini waktunya Raffi udah dibawah 40 detik nih teman-teman ya walaupun mungkin ya secepat kalian ya tapi ini lumayan lah teman-teman yang penting stikernya udah kebuka ya teman-teman yuk sekarang kita coba buka stikernya ya Nah ini dia putaran parkour yang luar biasa kita kumpulkan teman-teman kita klaim ya selesaikan permainan parkour race dalam waktu kurang dari 42 detik yehehe berapa sih waktu yang rapid tempuh tadi ya lupa teman-teman oke ngomong-ngomong soal event zero gravity ini teman-teman kalian kan udah lihat adanya zeppelin atau balon udara yang terbang itu di atas ya teman-teman ya Charlie Sinus guys setelah melakukan penelitian mengetahui bahwa ternyata ada seorang traveler misterius atau penjelajah misterius yang mengendari zeppelin tersebut ya teman-teman tapi siapa penjelajah misterius tersebut kemudian dari mana dia datang dan apa yang dia makan ya Charlie pun penasaran dan dia kemudian mencari tahu kebenarannya Charlie berhasil menghubungi penjelajah misterius tersebut kemudian terjadilah percakapan telepon seperti ini teman-teman Hai penjelajah apa kabar aku ingin tahu lebih banyak tentangmu beberapa orang mengatakan bahwa kamu datang ke dunia ini untuk menyelesaikan sebuah misi Apakah itu benar iya benar aku melihat ada ketidakstabilan gravitasi di atmosfer BGXD lalu aku datang untuk membantu kalian semua untuk melakukan salah ini oh tidak sudah suaramu putus-putus aku tidak bisa mendengar dengan jelas Jolly kamu habis masuk ke jalan juin ini lebih buruk dari orang yang lebih bayangkan Halo penjelajah apa kamu masih tersambung Halo Nah itu dia teman-teman kurang lebih bercakapan telepon antara Charlie dan si penjelajah misterius terus koneksi mereka pun akhirnya terputus dan kira-kira kalian bisa nebang gak teman-teman kira-kira siapa sih penjelajah misterius itu Ayo tulis tebakan kalian di kolom komentar ya teman-teman ya siapa tahu tebakan kalian malah tepat ya seperti biasa teman-teman dan kita tunggu apa yang akan terjadi berikutnya tunggu aja kelanjutan dari cerita ini di video rafi berikutnya ya Sekali lagi jangan lupa like video ini jika kalian suka kemudian isi kolom komentar dengan pendapat kalian dan juga share ke teman-teman kalian tentang video ini bermanfaat juga tahu tentang update terbaru dari game PKHD sampai jumpa lagi bye bye selamat menikmati